Sementara itu untuk penanganan balakar swasta yang cukup banyak di Kota Banjarmasin bisa lebih optimal, termasuk dalam hal peningkatan SDM sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut PLT Kasatpol PP Kota Banjarmasin, Mujain, jika nantinya damkar digabung dengan BPBD akan menjadi SKPD tersendiri, yakni menjadi Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bencana, tentu tugasnya akan lebih maksimal. Dalam artian penanganan balakar, termasuk balakar swasta yang cukup banyak di Kota Banjarmasin juga bisa lebih optimal, seperti pembinaan SDM, termasuk sosialisasi ke masyarakat agar lebih gencar sehingga petugas di lapangan bisa bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Peran dan fungsinya juga bisa lebih maksimal, terkait seumpamanya peranganan ataupun pengelolaan kawan-kawan balakar swasta yang menjadi salah satu ciri khas Kota Banjarmasin. Yang potensinya luar biasa bagi kita semua, bagi pemerintah kota khususnya, ini juga harus dikelola dengan baik, sehingga nanti optimalisasi daripada peran dan fungsinya mereka itu bisa terjalan sesuai dengan koridor yang ada dan juga memberikan manfaat yang lebih maksimal di Kota Banjarmasin. Beberapa hal yang menjadi kewajiban dari daftar itu sendiri terkait dengan peningkatan SDM-nya itu bisa dicapai dengan lebih baik, karena ada hal-hal yang mendasar seperti penyelohan kewajiban untuk meninspektur, kemudian ada mereka menjadi instruktur dan juga mendukung kegiatan untuk melakukan sosialisasi atau penyelohan ke masyarakat, itu dengan kondisi yang ada saat ini jumlah tenaga ASN-nya sangat terbatas. Selain itu dengan menjadi SKPD tersendiri, tentu akan mampu memperluas penanganan dalam skala lebih besar, terutama dalam peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan sarana-prasarana guna menunjang keberadaan damkar itu sendiri. Terima kasih telah menonton!